Intro Detik-detik Dennis murka dan marah besar terhadap perlakuan dari Flora ketika dirinya benar-benar mengetahui kandungan Flora Dan kali ini Fadil juga sempat merasa diancam oleh seorang Rangga apabila Fadil tidak mau mengakui semua perbuatannya di hadapan Dennis dan juga Flora Tentu Fadil pun disini akan segera diancam oleh Rangga Kita tahu sendiri guys kalau Rangga kali ini benar-benar akan berkorban demi membahagiakan Sakinah walaupun saat ini Sakinah lebih bahagia bersama dengan Dennis Namun justru pengorbanan Rangga sangatlah sungguh begitu besar terhadap Sakinah Bahkan ia rela kembali rujuk bersama dengan Flora asal Sakinah dan Dennis bisa kembali bahagia seutuhnya seperti sedia kala Dimana formasi awal pun akan kembali berulang dimana nantinya guys Rangga tidak akan pernah membiarkan Flora untuk menikah dengan sosok Dennis Karena kita tahu sendiri dalam alur cerita kali ini dimana Dennis sendiri akan mengetahui tentang kandungan yang selama ini Yang berada dalam perut dari seorang Flora Sinta dan Flora kali ini benar-benar panik dan benar-benar terkejut ketika Fadil mau mengatakan semuanya dan bahkan kali ini Dennis juga sempat memberikan sebuah hasil Tes DNA tersebut dimana pihak kedokteran menyatakan bayi yang ada dalam kandungan Flora bukanlah anak dari Dennis Disinilah dimana detik-detik kemurkan dari seorang Dennis yang kali ini benar-benar sangat begitu marah besar terhadap perlakuan Flora Apalagi bayi yang ada dalam kandungan Flora bukanlah anak dari Dennis sehingga Dennis sendiri akan benar-benar menyesal Setelah perbuatannya selama ini yang sudah menyanyiakan Syakinah sang istri tercintanya Namun justru kali ini Dennis akan dibuat-buat terkejut ketika mengetahui hasil yang sebenarnya Dalam cuplikan trailer hari ini ya guys terlihat kalau Dennis benar-benar sangat begitu membenci Syakinah Namun kebencian tersebut akan berdampak buruk bagi seorang Dennis Karena pada akhirnya ia akan benar-benar menyanyiakan orang secantik Syakinah, sebaik Syakinah, dan sesabar Syakinah Lalu apakah reaksi dari seorang Dennis ketika mengetahui sebenarnya bayi yang ada dalam kandungan Flora? Namun sebelum lanjut juga ya guys ke pembahasan dan kalor videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga ya guys Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan beda dari surgamu kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Seperti kita ketahui di alur cerita kali ini Nampaknya kekesalan dari seorang Syakinah benar-benar muat Terlihat dalam episode dari malam Karena Syakinah sendiri disini benar-benar murka dan benar-benar berubah Ketika ia mengetahui kalau saat ini Dennis lebih mempedulikan Flora daripada jati dirinya Bahkan ia saat itu tidak sigap menolong anaknya Dan malah justru orang lain yang menolong Syakinah pada saat itu Namun sepertinya disini Rangga akan kembali ya guys Untuk bisa membuat ceram kepada Flora dan juga emaknya Apalagi melihat si Bram kali ini benar-benar terkejut Ketika Rangga akan turun tangan dan ikut campur mengenai Syakinah Dimana Rangga sendiri berjanji apabila Syakinah disakiti Terus menerus oleh Flora dan juga Sinta Kali ini Rangga sendiri akan turun tangan dan nomor satu Untuk supaya bisa memberikan pelajaran terhadap Flora dan juga emaknya Dan dalam perihal ini Rangga pun sangatlah begitu pintar Dimana Rangga sendiri akan membojokkan kepada Fadil Karena Namira pun sempat menceritakan Kalau Fadil mempunyai jurus handalannya Yaitu agar supaya bisa membatalkan pernikahan antara Dennis dan juga Flora Dimana Fadil disini mengetahui Kalau bayi yang ada dalam kandungan Flora bukanlah anak Dennis Melainkan anak dari Fadil Sehingga momen seperti ini akan dimanfaatkan oleh Rangga Untuk membongkar kedok siapa sebenarnya Flora Karena Fadil akhirnya Rangga juga akan membawa Dennis dan juga Fadil ke rumah sakit Untuk mengecil hasil tes DNA guys Dan disinilah dimana Fadil pun tak bisa berkutik setelah Rangga akan mengancam Fadil Dan tidak akan pernah bahagiakan Fadil dengan Namira apabila disini Fadil pun tidak mau mengakakan semua rahasia besarnya kepada Dennis dan juga Flora Dan akhirnya Fadil pun disini mengatakan sebenarnya dan ia juga mengatakan seluruh jagad raya Dimana kebersamaan dirinya bersama dengan Flora pada saat itu ketika berada di puncak Dan dimana juga Fadil yang sempat mengeprut dua kali kepada Flora Tentu hal ini membuat Dennis akan dibuat menyesal kembali Dan Dennis pun akan benar-benar mendapatkan karma atas perbuatannya sendiri Dennis yang kali ini tak benar-benar berpikir secara lebar Dimana Dennis kali ini benar-benar sudah mulai jatuh cinta terhadap Flora Karena kebersamaan, karena seringnya bersama Dimana Sakina yang saat itu sempat menyuruh Dennis menikah dengan Flora Namun justru kali ini seperti formasi awal Dimana Dennis akan membenci kepada Sakina Namun sepertinya Sakina pun disini tidak bertindak tegas terhadap perlakuan Dennis Apalagi Dennis kali ini sudah tidak peduli lagi terhadap Sakina Apakah kemungkinan besar rumah tangan Dennis dan juga Sakina Akan berambang dalam sebuah kehancuran Atau mungkin juga akan berambang dalam sebuah perceraian Kita tahu sendiri Kalau Dennis kali ini sudah benar-benar melupakan Sakina Namun justru Dennis disini akan benar-benar terkejut dan marah besar Ketika dirinya benar-benar mengetahui kandungan yang ada dalam perut Flora adalah anak dari Fadil Dan tentu cuma satu itulah cara agar supaya Dennis disini tersadar Kalau selama ini dirinya telah ditipu Telah dipitnah dan telah dibohongi oleh Flora dan juga keluarganya Bahkan Dennis pun akan benar-benar disini merasa tak berkutik Ketika Rangga akan membawa Fadil untuk bisa Fadil ini mengakui semua perbuatannya di hadapan Dennis Dan adegan tadi malam cukup menguras otak dan pikiran kita Melihat adegan dalam alur cerita kali ini Bahkan kita tahu sendiri Dennis kali ini lebih mementingkan Flora dan juga keluarganya Justru Dennis disini tak bisa berdiam diri saja Karena melihat sosok dari Sinta Yang kali ini akan benar-benar melakukan berbagai macam cara Demi membatalkan pernikahan rujuknya antara Rangga dan juga Flora Namun sepertinya Rangga sangatlah begitu pintar Untuk bisa mengelabih semua permasalahan yang telah terjadi Dan bahkan Rangga sendiri disini tak akan tinggal diam Untuk supaya bisa memanfaatkan keadaan dan situasi tersebut Rangga sendiri yang akan berkorban Demi kebahagiaan Sakina Karena saat ini juga Rangga benar-benar sangatlah begitu berjasa terhadap perlakuan Sakina Karena selama ini membuat Sakina pun benar-benar tersadar Karena pada akhirnya disini Andrew dan juga keluarga dari Fak Mario tak hanya bisa berpikir Ketika Dennis memutuskan untuk pergi dari rumah Fak Mario Dan ia juga berkeniatan untuk pergi meninggalkan Sakina Entah ada apa Karena kita tahu sendiri ya guys Kalau Dennis sudah tercuci otaknya Dan bahkan Dennis pun tidak berpikir panjang lebar Kalau selama ini anaknya yang ada dalam perut Sakina mengalami sebuah kesetresan Hingga pada akhirnya Dennis pun disini sempat dimarahi oleh Sakina Karena memang kita tahu sendiri Kalau Dennis lebih berpihak kepada Flora Namun apakah yang terjadi ketika Dennis benar-benar mengetahui hasil tes lab Dari seorang pihak kedokteran yang cukup tinggi Yang pada akhirnya Dennis pun akan benar-benar mengetahui bayi yang ada dalam kandungan Flora adalah Anak Fadil ketika Fadil disini diancam oleh Rangga Dan kita tunggu saja guys Kelanjutan ceritanya Nanti malam terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini